Halo semuanya kembali lagi bersama saya Regasa Dan kali ini kita bakal bermain lagi Minecraft Dan kali ini kita bakal nyobain banyak banget senjata yang keren-keren dan skillful temen-temen ya Ini bakal keren banget dan bakal ada item baru juga Nah seperti apa? Kalau penasaran tonton terus videonya sampai akhir ya Nah disini saya lagi opening di banyak mobil ya temen-temen ya Itu Morphy Heikel ya temen-temen Jadi yang belum nonton bisa cek di pojok kanan atas Atau kalian bisa explore aja channel Regasa banyak video lainnya Oke biar gak lama-lama kita bakal langsung aja Tapi seperti biasa buat temen-temen yang punya sosial media bisa bantu follow Regasa di Instagram Caranya cari aja at RegasaCraft Dan yang punya TikTok bisa bantu follow juga Regasa di TikTok Caranya cari aja at RegasaE2 temen-temen ya Jangan lupa E2 Nah bantu Regasa juga mencapai like yang banyak Dengan cara klik tombol like-nya dan share juga video ini ke temen-temen kalian Dan yang belum subscribe bisa bantu subscribe dulu ya Oke biar gak lama-lama kita bakal langsung aja Oke saya sudah masuk di mapnya dan seperti biasa saya pake seat yang selalu saya pake buat nge-review-review temen-temen ya Yang mau nyobain bisa cek di deskripsi atau nanti bisa di pause aja temen-temen Nah buat yang baru nonton baru liat Regasa Seperti ini ya seatnya ya Ini enak banget dipake buat survival juga enak banget temen-temen ya Kita bakal langsung ke setting aja temen-temen Yang mau nyobain seatnya kalian bisa cek disini ya Ini bisa di pause dan kalian pake aja Nah jangan lupa disini eksperimennya dinyalain Waduh ini kok kedip-kedip ya Ini dinyalain temen-temen ya Seperti ini Terus cheat ini opsional Dan oh ini saya nyalain dulu keep inventory Dan yang paling penting itu di sebelah sini temen-temen ya Ini kayaknya resource packnya ya temen-temen Disini ada more skillful weapon and tool RP temen-temen ya Bayinya nanti kalian bisa cek di deskripsi untuk kreatornya temen-temen Nah bf-nya juga jangan lupa untuk dipake Karena ini juga bagian penting Jadi kalau bf-nya juga ada Berarti ini bakal ngapus achievementnya temen-temen ya Oke disini sudah ada crafting table Dan seperti biasa kita bakal lihat apa aja pedeng yang keren-keren itu temen-temen ya Gak tau nih tulisannya kayaknya efek dari resource mungkin temen-temen ya Dan saya lupa ngebaruin shader buat RTX temen-temen Nah disini yang pertama ada bloat saiti Saidi Ya itulah agak susah ya baca bahasa inggris temen-temen Dan disini ada freezing dagger Terus disini ada heating mist Terus disini ada heavy saiti Terus ada thorn full spear Ada juga ini wither axe temen-temen Wuuu gila keren banget Dan apalagi udah gak ada ya temen-temen ya Nah untuk cara crafting-craftingnya disini juga ada temen-temen Jadi disini ada red emerald Jadi nanti bakal ada item baru temen-temen Jadi red emerald Ini kalau gak salah red emerald harus di crafting temen-temen Nah nanti itu red emerald itu bakal ada ore nya temen-temen ya Jadi kedalamannya itu ada di sekitar Eh 29 90 lagi 29 ke bawah temen-temen ya Jadi itu bakal ada disitu Nah disini juga ada breathing gem Ini juga pake red emerald Jadi ini juga bisa dipake untuk bernafas dalam air temen-temen ya Dan disini juga fire resistant Terus ada haste gem Terus ada health jewel Ini semuanya pake red emerald temen-temen Lip gem Lip gem Terus resistant gem Dan juga ada speed Terus ada strength temen-temen Dan yang terakhir adalah vision Wuuu gila ini keren-keren banget temen-temen ya Jadi ini juga senjatanya nih Cara crafting dagger Cukup pake blue ice Dan powder snow bucket Dan stick Jadi ini agak gampang nih temen-temen Heating mesh Juga disini ada blaze powder Ada blaze root Dan magma block Ini iya lumayan sulit dikit lah ya Dan disini ada heavy saity Ini yang paling mahal Karena pake netherite ingot temen-temen Terus disini ada thorn spear Disini tinggal pake twisting fine Dan disini ada kaktus Jadi rata-rata harus ke nether nih temen-temen Dan ini adalah wither eggs Wuuu tuh liat Wither skeleton school Ini pake kepalanya temen-temen ya Terus ada wither rose Dan juga netherite ingot Ini yang paling mahal Temen-temen ya Nah kita udah di mode kreatif Dan kalian bisa liat disini temen-temen ya Ini adalah ore dari red emerald Dan seperti ini nanti temen-temen ya Jadi kalian bakal nemuin ore baru ini Kalau kalian nanti mining di kedalaman 29 kebawah temen-temen Wuuu ini bakal keren banget nih Nah oke untuk yang pertama itu disini ada Blood side Side Ya ya side Ya gitu lah temen-temen ya Jangan dibaca itu belakangnya Jadi disini dia damage-nya itu ada 10 temen-temen ya Jadi damage-nya itu 10 Terus durability-nya ini lumayan 2000 temen-temen Dan skill dia adalah life steal temen-temen Jadi dia bisa nyembuhin kita temen-temen Tapi ability ini ada ini Ada juga Yaitu 60 detik regeneration 3 Wuuu ini Ini enak banget sih temen-temen ya Dipake buat kita bertarung Sambil kita nge-heal diri kita nih temen-temen Wah ini keren banget Tapi ability-nya itu ada cooldown-nya yaitu 100 detik temen-temen Dan ini bisa diperbaiki pake red emerald Tuh seperti itu Dan kita Wow Liat tuh Langsung ketika kita ngebunuh Kita dapet ability-nya untuk life steal temen-temen Dapet skill-nya untuk life steal Jadi kalau kita sekarat gitu Kita bakal dapet life steal temen-temen ya Terus untuk Kalau di Mungkin kalau di mobile nanti beda temen-temen ya Caranya Nah ini berhubung saya main di 10 edition Kita tinggal klik kanan Dia bakal ada ability-nya Nah ability-nya itu Bisa dilihat di pojok kanan itu Di pojok kanan bakal ada Regeneration 3 temen-temen ya Jadi itu untuk yang diputih disini nih Buat di senjatanya ini Itu adalah cooldown-nya Jadi kalau dia udah putihnya hilang Ini berarti bisa dipake lagi ability-nya temen-temen Seperti itu Dan selanjutnya adalah Freezing dagger temen-temen Nah freezing dagger ini Untuk damage-nya 8 Durability-nya 1000 Jadi lebih rendah dari yang barusan Terus skill-nya ini Bisa ngasih slowness Jadi bakal Memperlambat Nerby entity Jadi disekitar sini nih Nanti Kalau kalian pake nih Nah tuh Dia bakal pelan banget Dan bisa kabur temen-temen ya Ini keren banget Nah untuk ability-nya Ini juga keren banget temen-temen ya Jadi untuk 10 block radius Jadi jarak 10 block gitu Nah itu mob yang ada di sekitar Entity yang ada di sekitar Dia bakal slowness temen-temen ya Jadi bakal pelan Dan cooldown-nya ini cuma 80 Jadi bisa diperbaiki juga Dagger ini pake blue eyes Nah kita coba Oke Tuh Tuh Liat Oh bukan slowness Jadi Selama 10 detik Jadi mob-mob itu bakal diem temen-temen ya Gak bisa gerak cuy Nah kita lanjut Disini ada Heating mesh Ini juga keren temen-temen Karena damage-nya cukup Sangat gede temen-temen Yaitu 13 Durability-nya 2000 Dan Gak ada skill sih emang Tapi ya kalian tau sendirilah ya Ini sudah sakit banget temen-temen Tapi dia punya ability Seperti biasa Dan Ini dia Kenapa dia gak punya skill Karena Dia itu Ability-nya cuma 1 detik Untuk cooldown Jadi dia bakal nembakin Fireball temen-temen Kayak tongkat sakti Waduh Gila Keren banget ya Dia bisa diperbaiki Pake blast root temen-temen Nah Kalau kita pukul ini Pasti langsung mati Karena 13 damage Itu cukup gede temen-temen Nah kalau kita pake ability-nya Wuuu Liat seperti itu temen-temen ya Dan Langsung Habis ya temen-temen Jadi kita bakal jadi ghost Wuuu Gila Keren banget Nah heating mask sudah Jadi kita bakal lanjut Ke heavy side Nah heavy side ini Ya kalian bisa liat tadi ya Attacknya 15 Wuuu Ini keren banget Durability-nya 2000 Jadi agak tahan lama temen-temen ya Dan Ya heavy side ini cocok Buat Memburu Entity temen-temen ya Tapi bukan monster Jadi bukan monster Atau yang disebut Undead temen-temen ya Jadi untuk undead itu Kayak zombie Juga Zombie villager ya Semacam itulah ya temen-temen Skeleton Itu gak bagus Karena dia bakal Ngehealing Yang zombie-zombie gitu Temen-temen ya Jadi lebih bagus Untuk ngebunuh Ya Yang inilah Mob-mob gini Atau yang bukan undead Ya skillnya itu Instant damage temen-temen ya On nerby entity Jadi kalau ada Banyak entity itu Kalian bisa langsung Ngasih damage Untuk beberapa Jadi gak satu doang temen-temen Nah ability-nya itu Ngasih damage 25 damage temen-temen ya Untuk 3 entity Di sekitar 10 block radiusnya Temen-temen ya Dan untuk Entity yang udah sekarat Gitu loh Jadi dia bakal ngasih Instant damage Yang lebih gede Yaitu 100% Jadi 50 damage Jadi seperti itu Pulldownnya 50 Ya bisa diperbaiki Pake nether rate ingot Temen-temen Cuma gimana caranya Saya bisa langsung Ten radius Ya yang sini temen-temen Itu gak kena cuy Yang ini temen-temennya Langsung mati Dan lanjut lagi Disini ada Thorn full spear Thorn full spear Ini Keren banget Karena 10 attack Juga durability-nya 2000 Itu cukup keren banget Dan dia bakal Kalau skill-nya itu Kalau kalian ada Apa ya Entity Atau mob Kecuali Undead temen-temen ya Undead Saya gak juga Gak tau Ini Kayaknya gak berfungsi Temen-temen ya Jadi skill-nya Dia bakal ngasih Poison Nah seperti ini nih Oh dia langsung mati cuy Ya langsung mati Emang Harus pake mob yang lebih tebel Temen-temen ya Karena kalau cuma Babi sapi itu Langsung mati temen-temen ya Karena dia efeknya Bakal ngasih poison Dan Attack-nya juga Cukup gede 10 temen-temen ya Nah untuk Ability-nya itu Ada 10 second Jadi Rendah banget ya Untuk cooldown-nya Tapi dia bakal summon Evocation feng Nah ini saya juga Kurang ngerti temen-temen ya Kita bakal liat langsung Kita bakal coba Nih ada 2 nih Tuh liat Tuh Jadi kita kayak Evoker gitu Temen-temen ya Nah kita coba lagi nih Oke Nice Nah tuh Seperti itu Jadi kita bisa nyerang Beberapa mob Temen-temen Sekaligus Nah ini yang paling mahal nih Temen-temen Wither X Wah Kalian bisa liat Attack-nya 14 Durability-nya 3000 Pasti Karena ini mahal Jadi Harusnya lebih tahan lama Temen-temen ya Jadi Ini bakal Wither Nerby Entity Jadi Bakal ngasih efek gitu Temen-temen ya Dan Dia bakal Immune to Wither efek Kalau kalian pegang Nah Kalau ability-nya ini cukup keren Dan 3 detik Dia bakal Shoot Menembakkan Dangerous Wither Skull Temen-temen Wuh Gila Ini keren banget sih Nah kita bakal coba Tuh Dia bakal ngasih efek Wither ke kuda ini Temen-temen ya Waduh Ya meskipun bentar ya Temen-temen ya Tapi itu cukup Menyakitkan Dan kita coba Untuk pake ability-nya Itu cuma 3 detik Tuh Mati Temen-temen ya Langsung mati Cuy Nah oke Kita bakal coba Disini ada Breathing Jam Temen-temen ya Kita ubah dulu Game mode-nya Survival Nah Jadi seperti ini Wuh Liat tuh Aman lah kita Temen-temen ya Jadi kalau kita pake itu Dia bakal pindah Ke tangan Kanan kita Temen-temen ya Ini jadi 2 Karena tadi mode kreatif Jadi kita bakal bisa Untuk bernafas Dalam air Temen-temen Nah disini ada Fire resistance Otomatis kita bakal Tahan api Itu sebenernya tinggal Taruh aja di sisi kanan Temen-temen ya Sisi tangan kanan Tangan kiri Nah Terus disini ada Haste Nah ini saya gak tau Haste cuy Oh Untuk Mempercepat ini ya Menambang temen-temen ya Terus disini ada Leap Leap Wow untuk lompat Oke Wuh Mantep Wah Jumpsuit nih temen-temen ya Nanti ya Dan ada Resistance Jadi ya Resistance untuk ketahanan lah Temen-temen ya Dan selanjutnya itu Ada speed Jadi kita bakal cepat Wuh Flash Wih Kenceng banget temen-temen ya Ini enak banget untuk kabur Setelah kita maling Waduh Gak boleh ya temen-temen ya Terus disini ada Strength Wuh Gila Ini kita bakal lebih kuat Dan lebih sakit Untuk ngebunuh-ngebunuh mob Temen-temen ya Dan ini dia yang terakhir Temen-temen ya Yaitu Vision Wuh Night Vision Temen-temen ya Nah oke Jadi itu aja temen-temen ya Senjata-senjata Dan gem Yang baru Dan juga ada Blok baru Yaitu disini Ornya ini temen-temen ya Red Emerald Ini bakal keren banget Temen-temen Nah oke Buat yang mau download Kalian bisa Cek di deskripsi Kalian Tanya-tanya aja Kalau gak ngerti Nanti saya bakal Kasih tau temen-temen ya Jangan lupa juga Support kreator Dari add-on ini Oke jadi videonya Sampai sini dulu Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Sampai akhir Terima kasih yang udah Kasih like Terima kasih yang udah Bantu share Dan terima kasih yang Udah subscribe Welcome Dan semoga kalian suka Kita bakal bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Ta-daa